Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dimudahkan dari segala urusan Jumpa lagi bersama Alvian Rizky Channel di perkembangan proyek kecepat Jakarta-Bandung Inilah kesibukan Stasiun Tegal Luar Menjelang Dynamikas Oke tonton terus video selanjutnya Let's go Bandung 12 Oktober 2022 Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Set ini saya berada di Jembatan Tegal Luar atau Jembatan Sisi Barat Stasiun Tegal Luar Kabel-kabel kontak wire telah terpasang membentang dari Stasiun Tegal Luar sampai area Munger hingga ke area Muhammad Taha Yang terbaru adalah kabel tembaga yang berwarna kecoklatan Kabel inilah nantinya yang akan menghantarkan arus listrik ke rangkaian kereta cepat ke rangkaian kereta cepat saat ini papan nama karena stasiun Tegal Luar telah terpasang di sisi Barat Stasiun Tegal Luar stasiun kereta cepat Tegal Luar ini terlihat sudah semakin megah saat ini di sisi Barat Stasiun Tegal Luar ada kesibukan pemasangan mesin vessel ya karena sebelumnya masih menggunakan manual dan saat ini mesin vessel sedang dalam proses pemasangan ini adalah liputan tanggal 12 Oktober 2022 ya dan hari ini tanggal 13 Oktober 2022 Bapak Presiden RI Bapak Jokowi akan dijadwalkan mengecek kesiapan stasiun Tegal Luar ini menjelang dinamik tes atau rangkaian acara KTTG20 pada bulan November nanti dan nantinya akan diuji coba rangkaian kereta cepat yang akan dikunjungi oleh Presiden China ya ke Indonesia saat ini sudah ada dua tren set dan empat gerbong kereta cepat Jakarta Bandung yang sudah sampai di di depo Tegal Luar jadi nanti ada empat gerbong lagi yang akan datang ke depo Tegal Luar setelah empat gerbong datang ke depo Tegal Luar telah komplit tiga tren set telah datang ke depo Tegal Luar yaitu terdiri dari dua tren set rangkaian MU atau kereta penumpang dan satu rangkaian CIT atau kereta inspeksi proses pemasangan mesin vessel ini dikerjakan oleh sinohidro ya dan proses pemasangan selain dari TKA atau tenaga asing dari China beberapa atau banyak pengolah ya yang terlipat di dalam proses pemasangan rel banyak tenaga lokal yang dikaryakan atau di pekerjakan di proses pemasangan rel proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di beberapa titik ada beberapa pemberat yang nantinya akan dipakai untuk mengatur kerekangan kabel yaitu kabel kontak wire sehingga saat terhubung dengan rangkaian kereta cepat tetap stabil kerekangannya di area peron stasiun tegaluar kabel kontak wire juga sudah terpasang inilah visual dari sisi timur stasiun tegaluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati